Halo Sagittarius, kali ini aku akan membacakan Ramalan Zodiac Sagittarius untuk bulan Juli Seperti biasa Ramalan ini tuh sifatnya fun reading, juga general reading Jadi bisa risonet, jadi bisa juga tidak risonet Bisa viceversal atau terbolak-balik Jadi semuanya itu tergantung dari energi atau vibrasinya kalian masing-masing Kalau memang dirasa risonet berarti ya memang untuk kalian Tapi kalau tidak risonet berarti bukan untuk kalian Jadi kalian bisa ambil sisi baiknya aja buat motivasi Dan aku harap kalian tidak akan menelan hasil bacaan ini bulat-bulat ya Karena tidak mungkin ya segitu banyaknya Sagittarius di luar sana Mengalami nasib atau hal yang sama Oke Sagittarius, kartu pertama dari The Bottom of the Deck kalian itu disini ada Four of Cups Four of Cups ini itu menggambarkan sebuah kesetiaan, kesabaran Dimana saat kamu mendapatkan cobaan atau masalah, kamu tidak banyak aksi Kamu lebih memilih untuk tetap tenang dan berpikir cini Kartu ini juga menggambarkan keadaan dimana untuk kamu itu tentang sebuah penawaran baik Baik itu finansial, karir, ataupun asmara Namun kamu memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu Karena mungkin kamu itu telah memiliki hal tersebut Jadi disini yang terlihat itu kamu memiliki kesetiaan atau loyalitas Kamu itu tidak butuh tawaran apapun lagi disini di bulan Juli ya Terus disini itu ada The Hermit dan The Emperor Kedua kartu ini nih, Mayor Arcananya dari Sagittarius ini itu menggambarkan tentang adanya sebuah perencanaan Dari The Emperor ini ada sebuah perencanaan yang kamu itu sudah membuat listnya ya Sudah kamu bikin daftarnya dari rencana-rencana yang kamu ingin menjalankan itu Dan kalau aku lihat semua itu berjalan sesuai dengan keinginan dan rencana kalian The Hermit ini masih mencari cara ya Cuman disini ini The Hermit memang masih mencari cara Gimana nih caranya untuk kamu mewujudkan rencana atau ide kamu disini Kamu banyak mencoba melakukan dengan cara-cara tertentu Yang menurut kamu itu akan Apa namanya Akan bermanfaat ya buat mencapai keinginan kamu Terus kamu juga mencari informasi agar kamu tahu situasinya dan melakukan step berikutnya Tapi disini semua itu akan berjalan dengan lancar Nah untuk asmaranya Nah disini ada Three of cups Ada As of swords Dan juga ada Four of cups Buat yang masih single disini Kalau aku lihat kamu itu ada rencana buat bertemu dengan seseorang Karena disini Three of cups ini ada Menggambarkan sebuah pertemuan ya Kamu tuh rencananya Kalau aku lihat bertemu dengan seseorang yang jauh ya Yang mungkin sebelumnya itu Sudah ada perkenalan As of swords disini Kamu sudah memperhitungkan Membuat janji dengan Orang yang udah kamu fokuskan tadi itu Apa ya Dari three of cups ini terlihat bahwa Di Juli ini memang dia juga memiliki Waktu dan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan kamu Jadi memang kalian akan bertemu di bulan Juli ini Nah kalau untuk yang berpasangan Disini tuh memperlihatkan situasinya four of cups ya Four of cups ini Ini tentang hal-hal yang berkaitan juga dengan three of cups itu Akan ada pertemuan Atau perkenalan hal-hal yang baru ya Perkenalan yang Kalau aku lihat diberikan kepada kamu tuh Mungkin perjodohan Baik itu dari orang tua Atau keluarga Atau mungkin teman-teman kamu juga ada yang mencomblangi kamu disini ya Ingin apa namanya Memperkenalkan kamu dengan orang baru gitu Karena disini juga terlihat ada Parti ya Cuman saya gak tau nih Partinya itu Apakah itu pertunangan Apakah itu cuman sekedar Kumpul-kumpul keluarga aja gitu Terus Masalah yang tadi itu Yang terlihat seperti ada perjodohan Baik itu dari pihak keluarga Ataupun mungkin teman Posisinya disini kamu tuh Kamu tuh sudah memiliki pasangan Kamu sudah punya pasangan ya Ini menunjukkan adanya satu jalinan hubungan Dan kalau aku lihat ini Pihak ketiga disini tuh Bisa jadi juga seseorang yang naksir sama kamu Nah dia mencoba mengutarakan Isi hatinya Kepada kamu Jadi Sepertinya ya ini tadi Memang ada pertemuan gitu Mungkin dia mau ngajak kamu ketemu Ini menyampaikan Nah disini kamu Kalau aku lihat dilema nih Apa nampaknya Kamu jadi Tidak ingin mengambil kesempatan tersebut Disini ada four of cup ya Kesempatan tersebut Karena kamu gak mau ngambil ya Karena Seperti di awal yang sudah saya lihat Kamu itu memiliki jiwa setia Loyalitas yang tinggi Kamu ingin semuanya itu Mengalir sesuai dengan yang kamu inginkan Karena Kamu setia sama pasangan kamu yang sekarang ya Dan ingin menikah dengannya Dan kamu sudah mulai juga Memperkenalkan dia Ke pihak keluarga kamu Nah mungkin disini ini akan terjadi Karena aku lihat disini ada Four of one ini ada Seperti sebuah perayaan Dan three of cup ini adalah Sebuah pertemuan Seperti itu ya Oke untuk keuangan ya Disini ada Four of pentacles Ini menggambarkan finansial kalian itu Atau keuangan kalian itu baik Dan sebagian dari kalian justru berkelimpahan Tanpa harus banyak melakukan aksi ya Jadi memang uangnya Finansialnya itu memang sudah Menalir dengan sendirinya Four of pentacles ini memperlihatkan Mahkota koinnya juga Di bulan Juli ini Disini ada koin besar yang dia peluk Disini Jadi kamu gak usah terlalu pusing Dengan urusan keuangan ya Para Sagittarius Untuk di bulan Juli Keuangan kalian bisa terbilang sangat Atau cukup aman ya Cuman The Emperor Disini Kalau aku lihat ya Kamu sedang mengatur keuangan Kamu ingin punya perencanaan Gak tahu apa itu Baik itu mungkin usaha Atau Ingin investasikan dalam bentuk yang lain Atau cuman sekedarnya Atau fokusnya itu cuman sekedar Untuk menabung ya Ke hal-hal yang perlu-perlu aja Jadi terlihat di bulan Juli ini Kamu memang tidak ingin melakukan Pemborosan Untuk yang punya usaha Aku lihat Dari Four of Pentacles ini Itu menggambarkan akan adanya Keuntungan Buat usaha kalian Karena Memang terlihat Usaha kalian itu berjalan dengan baik Terus Untuk karir Itu ada Page of One Terus ada King of One Juga ada Six of One Sini ya Tiga kartu ini itu Menggambarkan situasi yang sangat baik Beberapa dari kalian itu Sudah mulai melakukan aktivitas bekerja Mungkin karena Kemarin-kemarin itu ya Masih pada libur PSBB ya Mungkin Di New Normal ini Kalian sudah Mulai Bekerja lagi Dan dengan semangat yang baru lagi Kalau aku lihat Di sini kalian sangat enjoy ya Enjoy banget Melaksanakan tugas-tugas kalian terlihat di sini Kalian sangat bergembira Masuk Ke pekerjaan yang baru Dan Justru Kalau aku lihat Di sini sepertinya ada tawaran Posisi Atau tawaran kerja baru Buat kamu Dengan hasil yang Lebih besar Daripada posisi kamu Saat ini Mungkin itu Dari hasil kerja keras kamu Selama ini Dengan loyalitas kamu Sehingga Kamu mendapatkan Promosi-promosi tersebut Oke Sagittarius Cukup sampai di sini Ramalan Zodiac kalian Aku harap ini Resonet Dan juga Bermanfaat Bye Sagittarius Selamat menikmati